Presiden Rusia Vladimir Putin kembali menegaskan bahwa negara-negara barat mengabaikan potensi penggunaan senjata nuklir oleh Rusia, Rabu, 5 Juni 2024. Jika tindakan seseorang mengancam kedaulatan dan integritas wilayah kami, kami yakin bisa menggunakan segala cara yang kami miliki. Ini tidak boleh dianggap enteng, kata Putin, merujuk pada semua senjata yang dimiliki Rusia, termasuk senjata nuklir. Putin mencatat negara-negara barat terus-menerus menuduh Rusia menggunakan ancaman nuklir, yang menurutnya ngawur. Ia menekankan Amerika Serikat lah yang menggunakan bom nuklir di Jepang selama Perang Dunia Kedua. Menyeroti bahwa perang di Ukraina tidak boleh berkembang menjadi risiko perang nuklir, Putin mengatakan, entah mengapa, negara-negara barat percaya Rusia tidak akan pernah menggunakan senjata nuklir. Kami punya doktrin nuklir. Jika tindakan seseorang mengancam kedaulatan dan integritas wilayah, kami yakin bisa menggunakan segala cara yang kami miliki. Ini tidak boleh dianggap enteng, tegasnya. Putin menjawab pertanyaan di Lahtas Center saat Forum Ekonomi Internasional ST, Petersburg, SPIAF. Putin menjelaskan tentara Ukraina kehilangan sekitar 50 ribu personel setiap bulan dalam perang, sementara memobilisasi hanya 30 ribu orang per bulan. Dalam dua bulan terakhir, memang, Ukraina memobilisasi 50 ribu hingga 55 ribu orang, tetapi ini tidak menyelesaikan masalah karena semua mobilisasi ini hanya menggantikan kerugian, kata Putin. Putin mengatakan Amerika Serikat menekan Ukraina untuk menurunkan usia mobilisasi menjadi 18 tahun, menambahkan, kemudian mereka akan menyingkirkan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Putin menolak klaim bahwa Rusia berencana menyerang NATO sebagai, omong kosong. Dia berkata, Putin juga tidak merasa terganggu dengan meningkatnya populasi muslim di Rusia. Kami tidak menentang peningkatan populasi muslim. Sebaliknya, kami puas dengan situasi saat ini di Federasi Rusia. Di beberapa republik kami, di mana populasi mayoritas muslim, tingkat kelahiran sangat baik, dan kami sangat senang, tambahnya. Mengenai Taliban, Putin menekankan perlunya bertindak berdasarkan realitas, dan mengatakan bahwa mereka perlu mengembangkan hubungan dengan pemerintah Taliban yang menguasai Afganistan.